Intro Aksi pencurian paket jasa ekspedisi di kawasan Matraman, Jakarta Timur berhasil terrekam kamera pengawas. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat kurir meninggalkan barang di atas motor. Pelaku mengambil seluruh paket yang disatukan dalam sebuah karung dan ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku yang datang seorang diri menggunakan sepeda motor terlebih dahulu memantau situasi sekitar. Saat dipastikan aman, pelaku langsung menggasak karung berisi sejumlah paket jasa ekspedisi. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat kurir tengah mengantarkan paket ke salah satu rumah di kawasan tersebut dan meninggalkan paket lainnya di atas sepeda motor. Aksi pelaku cukup tepat tanpa diketahui oleh korbannya maupun warga setempat. Selain itu, sejumlah paket yang digasak pelaku diperkirakan mencapai nilai belasan juta rupiah. Ini datang sini, terus kayaknya mau ngantarkan barang ke daerah sini. Nah, pas kebetulan kita kan ada CCTV di sini. Pas kita lihat, abis itu tukang JNT-nya ke kita, nanya kita ada liat barang lah di situ. Nah, pas kita ada CCTV, pas keluar terbang di sini, kita lihat ada orang ngambil barang satu karung, satu set begitu. Ya udah, kita cuma ngisi doang sih yang bisa kita bantu, soalnya kita juga nggak tahu siapa yang ngambil. Dia lagi parkir berarti, bab? Lagi parkir di sini, ya. Dia lagi jalan ke belakang kayaknya nganter barang. Nah, pas di sini ada motor ngambil, langsung terkarung lewat gitu doang sih. Tapi dia ngambilnya langsung apa? Nah, sempat cenguk bolak-balik. Dua-tiga kali gitu bolak-balik, lihat ada orang di sini apa enggak, habis itu berarti langsung jalan. Naik motor, dir, tapi? Naik motor, betul, ya. Dari Jakarta, Guntur dan Firda melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.